Kiyai ini sampai faham urusannya lontoh yang ngerebut pemerintah nonggoni Indonesia Kadung berontak gak suwe lontoh yang sonjajah Indonesia Bukti nih, siapa yang memperakarsai kemerdekaan Republik Indonesia? Siapa yang mengubarkan peperangan untuk melawan penjajahan di Indonesia? Para ulama, para kiyai, para santri Itu yang didengar dan diingat Tapi lebih dari itu, inti pengajiannya nanti yang akan kita dengarkan Untuk itu, marilah kita bersama-sama Kita sambut dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Diiringi dengan solawat Kita sambut beliau, Bapak Kiyai Haji Anwar Zahid Untuk memberikan tausiyah kepada kita semua Allahumma sallala Muhammad Alhamdulillahirrabbilalamin 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 selamat menikmati 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 sebelum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Berarti Rasulullah berhasil Bagaimana yasir sekeluarga dibangkar hidup-hidup oleh masyarakatnya Karena mempertahankan iman dan akidah Diancam karena masyarakatnya Kamu ikut agama Muhammad Kami gak rela Kembali kamu ke agama lama Kamu bebas Tapi kalau tetap ke agama Muhammad Kami akan membunuh kamu sekeluarga Silahkan Kami sekeluarga siap mati Asalkan mati dalam keadaan Islam dan iman Dibakar hidup-hidup satu keluarga itu Masya Allah Demi mempertahankan iman dan akidah Berarti kan si Nabi kan berhasil Malah ada sahabat perempuan yang namanya Sumayyah Ini perempuan yang mati pertama dalam Islam Mati syahid pertama dalam Islam Demi mempertahankan iman akidah Disiksa dengan siksaan yang tidak berperi kemanusiaan Oleh orang-orang kafir Diikat pakai rantai besi Kaki diikat Tangan diikat Kaki kanan Tangan kanan Diikat pakai rantai besi Besi itu diikatkan ke kuda Kuda dicambuk Lari kenceng ke arah kanan Demikian pula Kaki kiri Tangan kiri Diikat pakai rantai besi Cancang nang jaran Dicebeti Jarannya Dipecuti Lari kenceng ke arah kiri Tarik tarik anjaran itu Sampai tubuhnya Sumayyah Terbelah Jadi dua Berhasil mempertahankan Menanamkan akidah itu Nah kenapa kok Sampai hijroh ke Madinah Ini pertanyaannya Bapak Ibu para jamaah Islam itu bukan hanya Mengatur Vertikal Hubungan manusia Dengan Tuhan saja Tapi agama Islam itu Juga Horizontal Mengatur hubungan Antar manusia Agama bukan cuman Hubungan manusia Dengan Tuhan Manusia dengan manusia Ini juga bagian dari agama Bahkan Apa Kaget ya Ben Manusia dengan lingkungan Ini juga bagian dari agama Saya agak bentak Sorry karena Kayaknya Banyak yang belum konsen Panitianya masih ada yang Intak-intik Bapak-bapaknya masih Pelorok-pelorok Apalagi Ibu-ibu dan Mbak-mbak Masih banyak yang terkesima Memandang saya Kalau vertikal Hubungan Manusia dengan Tuhan Neng Mekahwis cukup Tapi untuk Mengatur hubungan Antar manusia Dengan baik Di Mekah itu sulit Kangelan Arab membangun Sosial kemasyarakatan Yang tertata Dengan baik Sulit Kenapa? Ya karena selalu Dimusuhi oleh Orang-orang kafir Diintimidasi Oleh tokoh-tokohnya Diancang terus Kalau bangsa ini Abu Sufyan Abu Lahab Abu Jahal Pas kuwi Abu Gosok Urung Karena kesulitan Waktu di Mekah Jangan kan bikin Pengajian Kayak gini Di Darul Arkom Di rumahnya Arkom Maka sulit Untuk membangun Komunitas Sebuah masyarakat Membangun Masyarakat Politik Nonggone Mekah Kuyangel Maka ini Kanjeng Nabi Terus diperintah Allah Hijrah ke Madinah Di Madinah lah Rasulullah Membangun Masyarakat Politik Membangun Pemerintahan Dimana Leadershipnya Langsung Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Gula ngomong Leadership Gula ngerti sampe Ya tunggalnya Papa Hansip Barang gula Engkau Angel Pemimpin Kanjeng Nabi Lek cara saat ini Presiden Langsung Kanjeng Nabi Jadi baru jamaah Kanjeng Nabi ini Rasul Pendakwah Tukang dakwah Kanjeng Nabi ini Bakul Kanjeng Nabi ini Pedagang yang Ulung Makanya Sayyidah Khadijah Saudagar Kaya Raya Waktu itu Sampai Kagum Terpesona Jatuh cinta Jatuh cinta Kalih Kanjeng Nabi Ini ku Keranten Satu Kanjeng Nabi Ini ku Akhlaknya Mulia Jujur Gak tau Ngapu sih Api Khorakaya Dapuramu Terus Canggih Dalam Berdagang Jangan dikira Rasulullah Usianya Lebih muda 15 tahun Daripada Sayyidah Khadijah Nikah Karena itu Yang dinikahi Janda Kaya Raya Salah Sama yang Jangan gitu Rasulullah Pun ketika itu Kaya Raya Umur 25 tahun Nikah Sama Sayyidah Khadijah Rasulullah Suki Mas Kawi 200 ekor Unta merah Unta terbaik Unta merah Itu sekarang Satu ekor Harganya 40 juta Nah kalau kali 200 8 miliar Mas Kawi Kanjeng Nabi Nikah Kali Sayyidah Khadijah Orang Kaya Mas Kawi Saya ketewu Sake Lekreke Jadi Kanjeng Nabi Ini ku Rasul Pendakwah Yuk Bakul Pedagang Yang ulung Kanjeng Nabi Juga Jenderal Panglima Perang Kanjeng Nabi Itu Mimpin Peperangan 27 kali Berada Di garis Terdepan Mimpin Perang Di garis Terdepan 27 kali Jenderal Tenanan Kenapa Kepala rumah tangga yang bagus Rasulullah itu juga pemimpin pemerintahan ini politisi politisi handal makanya kalau ada yang bilang agama ya agama tidak usah menguruskan pemerintah menurut orang benar agama ya agama tidak usah melok-melok mikir politik orang benar yang mikir kayak politik mikir kayak pemerintah wajib cuma kalau terjun ke politik praktis kamu bisa tidak seperti ini yang NU-NU WNU itu kenapa? 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 kamu yang kelambimut kelakuanmu dan kelakuannya NU sini sini orang Allahumma salli ala muhammad mengerti mikir kok lali omonganmu mengerti ini syukur jeplak ini yang mikir kadang ada yang ngomong saya ingin mengerti ini tidak usah mikir politik tidak usah mengurusi pemerintahan tidak karena politik pemerintahan itu juga bagian dari kehidupan Rasulullah malah kanjeng Nabi meling wanti-wanti kesusu dalam segala hal itu kan gak baik kesusu susumu yang pikirannya tergesa-gesa wih lo blok tapi ada lima hal yang harus kesusu harus disegerakan pertama ini dua dosa yang kesusu segera bertawabat yang kedua ini dua utang yang kesusu nyawur segera nyawur segera nyawur semayani apa dua utang bisa semayani rezekimu semayani sampai tawak nyawur nanti kita utang sergap nyawur sampai tawak nyawur nomor telu yang dua tamu dikongkong kesusunya gue monggo 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 kan makan si lagi ceramah cukup ceramah makan keri ini ceramah kalau tenggel leweng ini nomor bapak yang dua anak perawan yang orang yang 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 ini yang kira-kira api bucah orang yang ngunung ngunung kui Nolak, 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 nolak Puret anakmu Tapi lah yang nakoknya model ngunung-ngunukui Engkosek Yontek duniamu lah kecanda bocah ngunung-ngunukui Nomor lima Nek dua orang mati Dikon ke susu nang ngubur Orang sangen teniwaki dulu lagi mulai dekat Jakarta Becak ya kok Kau kan ke susu nang dikubur Tapi sekarang Rasulullah sendiri ketika wafat Ternyata jenazahnya Rasulullah gak segera dikubur Tertahan tiga hari Rasulullah wafat Jenazahnya tertahan tiga hari Belum dikubur Setelah tiga hari baru dikubur Kenapa? Karena waktu itu masih sibuk Cari siapa Pemimpin Islam pengganti Rasulullah s.a.w. Melalui permusyawaraan yang sangat alat Gwiliki pemimpin alat Ini mulai gbian Mula juga kaget ya Kadang-kadang mau tamar Barang ya alat Ini glek pemimpin Gbansor ya alat Kadang ada yang main duit Halo Kedian Setelah tiga hari Disepakati Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sebagai khalifah pengganti Rasulullah Baru Jenazahnya Rasulullah Dimakamkan Ini artinya apa? Bahwa Kepemimpinan Itu juga bagian Dari agama Kalau kelingan Diulangi guru Kulung itu Bian saya ngodoh Islam Ya saya Islam Wai Rauh sah mikir negara Rauh sah mikir pemerintah Wai londoh Asli Wai londoh Saya ngodoh Wai Islam Wai Agama Wai Rauh sah mikir pemerintah Rauh sah mikir negara Rauh sah mikir dunia Wai warisannya londoh Mulanya jendengi Pondok pesantren Memang kita ini Pondok-pondok pesantren Itu Roto-roto Nyelempit Memang sengaja Islam itu Dimarginalkan oleh Belanda Dipinggirkan Sampai pondok-pondok pesantren Jarang Di tengah-tengah kota Pondok-pondok pesantren Sepuh Roto-roto Loh Loh Memang diseteng Loh 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 terus Yang diajarkan Pokoknya bangsa ini Kitab-kitab Seng Tasawuf Bangsa ini Menengok Bidayatul Hidayah Minhajul Abidin Yoling Masalah kitab Lali Lambimu Ikhya Allah Mudin Bangsa ini Kifayatul Adkiyah Bangsa ini Hikam Nung-nunggu Mereka harus mikir Danyo Mereka harus mikir Akhirat Tidak Goma Mereka Di air Roto-roto Roto-roto Teklian Sarungan Oh Raintuk Mangan Nenak Raintuk Numpak Mobil Mewah Kudusing Zuhud Kudusing Tasawuf Sampai Saigi Mohon maaf Pak Camat Pak Waka Polsek Saya Walaupun gini Juga Sarjana Artinya Sarungan Saja Kemana-mana Sampai Sampai Sani Mereka harus Numpak Mobil Mewah Mereka harus Makan Enak Enak Mereka harus Mikir Deseorang Model Mereka Deseorang Deseorang Sufi Deseorang Zuhud Sampai Kihai Model Sampai Sampai Sarung Ngelek Dicinceng Rontuk Kumel Kumel Mereka harus Mereka harus Mikir Danyo Mewah Mewah Mereka Mereka Sekolah Dibedak Bedak Yang Kepengen Paham Agama Sekolah Sekolah Agama Mulai Madrasah Belajar Sampai Sekolahan Dua Kudu Pengen Agama IIN Sekolahan Umum Khusus Kampung Bakas Umum Mulai Sekolah Umum Sampai Perguruan Tinggi Janji Orang Ngaji Goblok Masalah Agama Soalnya Pelajaran Agama Seminggu Paling Cuma Rung Jam Mek Gue Pantes Pantes Halo Halo Aku Warisannya Londo Karena Kiyai Dikon Melarat Melarat KB Aku Yem Moh Akhirnya Terus Belajar Umum Belajar Negara Soalnya Londo Kiyai Kiyai Sampai Faham Urusannya Londo Seng Rebut Pemerintah Nonggoni Indonesia Kadung Berontak Gak Suwe Londo Son Jajah Indonesia Bukti Siapa Yang Memperakarsai Kemerdekaan Republik Indonesia Siapa Yang Mengubarkan Peperangan Untuk Melawan Penjajahan Di Indonesia Para Ulama Para Kiyai Para Santri Dan Dalam Hal Ini Tokoh Tokoh Pendiri Nahdlatul Ulama Perannya Sangat Luar Biasa Gitu Sampai Kiyai Kiyai Itu Berperang Orang Kiyok Kue Gak Peristiwa 10 November Surabaya Maten Pimpin Sekutu Sekutu Bangsa Inggris Dan Sebagainya Jenderal Malabi Maten Dudu Polisi Dudu Tentara Santri Aku Ngerti Soalnya Dulu Film Jadi Menangi Maka Di Madinah Rasulullah Membentuk Pemerintahan Bagaimana Pemerintahan Yang dibentuk Oleh Rasulullah Seluruh Komponen Masyarakat Dirangkul Semua Elemen Diajak Gabung Musyawara Bukan Cuma Yang Beragama Islam Saja Seng Nasroni Seng Yahudi Seng Majusi Sama Diajak Musyawara Membentuk Komunitas Masyarakat Yang Berdasarkan Hukum Dan Keadilan Dengan Janji Saling Menghormati Saling Melindungi Maka Disepakatilah Yang Namanya Piagam Madinah Itu Kesepakatan Antara Rasulullah Umat Islam Dan Masyarakat Madinah Yang Beragama Lain Membentuk Komunitas Masyarakat Corosa Eki Pemerintahan Yang Terjamin Secara Hukum Dan Keadilan Allah Saling Menghormati Saling Melindungi Sampai Nabi Siapapun Siapapun Umat Islam Yang Membunuh Non Muslim Yang Berada Dan Terikat Dengan Perjanjian Ini Maka Haram Baginya Mencium Bau Surga Sampai Koyong Nguno Kok Islam Prinsip Nguno Siapa Bilang Kalau Islam Itu Agama Kekerasan Sorry Bro Nah Sampai Kanjeng Nabi Bentuk Pemerintahan Nguno Orang Islam Dilindungi Yang Dijak Gabung Berbagai Agama Dengan Saling Menghormati Saling Melindungi Sampai Mempraktekkan Islam Alah Rasulullah Ya Indonesia Yang Kita Cintai Ini Ini Pula Yang Dipakai Metodenya Oleh Para Pensiar Islam Di Nusantara Khusus Setan Tanah Jawa Niki Nga Mel Metode Nipun Kanjeng Nabi Allah Masih Allah Muhammad Para Wali Mensiarkan Islam Di Indonesia Itu Tidak Melalui Pemerintahan Pak Mohon Maaf Soalnya Wali Wali Dudu Pejabat Dudu PNS Jadi Orang Unda Undaan Bayaran Tidak Ada Kenaikan Pangkat Mereka Pedagang Profesini Dagang Hidupnya Dicurahkan Khidmah Kepada Umat Dengan Prinsip Wal Yatal Tov Maka Berlembut Lembutlah Dalam Berdakwah Mensiarkan Islam Ini artinya Apa Ternyata Ternyata Para Jamaah Kekuatan Islam Itu Tidak Pada Kekerasan Tapi Kekuatan Islam Itu Ada Pada Kelembutan Dalam Mengayomi Umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Yang Harus Kita Cekli Alah Sekadu Soalnya Sakniki Panggapun Mulai Dirusui Mulai Diganggu Perlu Diketahui Indonesia Ini Boten Darul Islam Bukan Negara Islam Boten Darul Kufri Bukan Negara Kufur Boten Darul Harbi Bukan Negara Perang Tapi Darul Ehdi Negara Kesepakatan Yang Dihuni Oleh Berbagai Pemeluk Agama Wawasan Kebangsaan Ini Penting Ditanamkan Kan 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 Nah Oleh Karena Itu Keutuhan NKRI Yang Sudah Merupakan Kesepakatan Dari Seluruh Komponen Elemen Dan Berbagai Agama Di Indonesia Ini Wajib Kita Pertahankan Saya Mula Yonok Seng Rongrong Seakan Akan Mereka Punya Faham Gini Umat Islam Itu Harus Berada Di Negara Yang Setempelnya Islam Setempelnya Islam Dianggap Tidak Islami Tidak Sesuai Dengan Syariat Islam Padahal Tidak Begitu Allahumma Sali Allahumma Tidak 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 Apakah Pemerintah Itu Harus Setempel Islam Jawabannya Tidak Harus Kalau Seluruh Penduduk Beragama Islam Dan Mereka Setuju Sepakat Monggo Tapi Kalau Penduduknya Tidak Islam Semua Berbagai Agama Yang penting Apa Yang penting Pelaksanaan Syariat Islam Itu Diberi Kebebasan Dalam Tata Pemerintahan Apapun Bentuk Pemerintahannya Monggo Yang penting Umat Islam Ini Bebas Dan Leluasa Menjalankan Syariat Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Lasaan Ini Ngapun Ngapun Kadang Kadang Setempel Kalau Isikan Rapodo Contoh Wadah Black Roti Kongguan Tapi Isinya Jagong Goreng Contoh Setempel Islam Tapi Amaliyah Orang Islam Tapi Amaliyah Islam Tapi Amaliyah Islam Tapi Karena Itu Tidak Harus Maka Yang penting Pengamalan Syariat Islam Ini Leluasa Dan Bebas Dalam Pemerintahan Allah Masjid Allah Muhammad Saya Ngomong Ini Bukan Tanpa Dasar Para Jamaah Saya Negara Negara Yang Setempel Islam Nyatanya Yodh Kesro Paten Pinaten Saling Membunuh Urutan Mulai Afrika Somalia Mesir Sampai Jazirah Arab Coba Yaman Syria Irak Dengaran Kok Nyau Tutekmu Setempel Islam Tapi Amalia Enggak Islam Kenapa Islam Tidak Pernah Mengajarkan Kepada Umatnya Untuk Saling Membunuh Sesama Umat Islam Ninggone Syuriah Sampai Sekarang Ini Yang terbunuh Sudah 300 ribu Lebih Umat Islam Di Tangan Umat Islam Sendiri Masya Allah Itu Udah Hampir Reda Enggak Lama Setelah Itu Muncul Kelompok Umat Islam Yang Tidak Mau Menerima Sebuah Negara Namanya ISIS Di ISIS Bahasa Inggris Bentuk Negara Sendiri Sampai Sampai Hancur Leber Koyang Terus Tenang Ibadah Pun Gak Bisa Tenang Diluk Diluk Bom Diluk Bom Tenang Jajal Pas Pinggirmu Bum Gak Melu Koyang Koteng Koteng Ngu Koyang Tepat Ngaji Ini Jajal Terus Moro Moro Bom Nyasar Perasaan Mu Koyang Karo Karo Bu Yarno Peng Penak Penak Gini Kok Mordor Aget Aget Yowes Nah Bagaimana Cara Para Wali Yang itu Diteruskan oleh Salafus Solih Terus Sampai Kiai Kiai NU Leh Dakwah Islam Niku Pakai Kelembutan Tidak Pakai Kekerasan Lo apa Islam Tidak Boleh Keras Boleh Kapan Kalau Terpaksa Kalau Dikerasi Dengan Zolim Koyok Palestina Tiap Hari Dibantai Dibunuh Dizolimi Kayak Gitu Leh Gak 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 Gara Gara BBM Munda Yang Ngajak Perang Gara Gara Harga Katok Munda Ngajak Perang Misalnya Polisi Bingung Polisi Personil Mok Piro Persoalannya Siapa Yang Berwenang Mengumumkan Perang Tentu Negara Atas Kepentingan Negara Bukan Kepentingan Golongan Apalagi Kepentingan Perorangan Diluk Perang Diluk Perang Gak Cocok Perang Gak 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 Islam Mengedepankan Kelembutan Ini Yang Dipakai Metodenya Oleh Para Penyiar Islam Di Indonesia Allah Masih Allah Muhammad Takai Perbandingan Belanda Jajah Indonesia Itu Gak Sedelok 350 Tahun Mereka Bukan Cuma Menjajah Mereka Bukan Cuma Merampas Kekayaan Alam Indonesia Tapi Mereka Juga Menyebarkan Agama London Indonesia Nyebar Kaya Gomo Ini Mergo London Ini Masyarakat Kering Maka Agama London Or Payu Beda Dengan Para Wali Dalam Menyebarkan Agama Mereka Welas AC Mengayomi Dan Tidak Pernah Mengerengi Masyarakat Memperkereng Makanya 90% Indonesia Masyarakat Beragama Islam Dere Agama Yang disebar Keden Por Wali Mergo Caranya Lus Caranya Mboten Kereng Melalui Hidmah Ijtima Iyah Allahumma Suli Allahumma Menengah Menengah Mereka Mereka Urun Cerewet Gini Wali Ini Ngumpul Uang Agamamu Apa Ngumpul Masyarakat Masyarakat Kumpul Kumpul Dirawui Orang Ditek Agamamu Apa Orang Soalnya Agamanya Jelas Urung Islam Mbak 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 Agamanya Hindu Buddha Kelenek Kelenek Bangsanya Nyiroro Kidul Nyir Belorong Nipelet Maklampir Gerandong Wala Lihi Washabihi Ajamain Mbak Agamanya Raksik Ngunuku Itu Orang Agamamu Apa Yang ditek Kone Yang ditek Kebutuhan Apa Permasalahan Apa Para Wali Siarnya Seperti Itu Masyarakat Masyarakat Persoalan Apa Mbak Sunan Ini Kuangil Jawa Sampun Bangun Jawa Kekeringan Saga Tandur Nyuwan Udan Pengheran Mohoku Udan Udan Di Udan Wajib Disembah Gusti Allah Percayang Percados Disembah Gusti Allah Nyuwan Ini Sareng Sareng Syahadat Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Dilayani Dulu Kebutuhannya Baru Disuguhkan Ini Agamu Islam Manggih Masyarakat Malih Masyarakat Ini Ada Problem Apa Mereka Katah Pak Geblok Kanjeng Sunan Katah Penyakit Esok Loro Sore Mati Sore Loro Esok Mati Katah Wabah Yowes Dungo Yang Pengheran Seng Mohoku Waso Penyakit Waraskabe Pagab Loke Ilang Seng Gawa Waras Pengheran Seng Mohoku Waso Seng Kudu Disembah Dutu Liyah Liyane Seng Liyane Wira Isopo Lasing Ku Waso Wigusti Allah Pagab Loke Waso Ilang Penyakit Waso Waras Percados Mereka Seng Syahadat Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Terus Masyarakat Ini Problemnya Apa Merih Pacek Klik Katah Sing Doka Liren Maka Cangke Bengak Bengok Menunggu Terus Kanjeng Sunan Berusaha Bangun Ekonomi Padus Bantuan Bagi Bagi Sembako Lo Sampai Sunan Kali Jogo Beranda Loko Joyo Ngerampas Donya Wong Suki Seng Dolem Dolem Dindum Nang Wong Kere Kere Menunggu Kataan Ekonomi Bagi 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 Jagong Bagi Bagi Beras Itu Sudah Dilakukan Oleh Para Wali Kebutuhannya Tersukupi Baru Disuguhkan Iki Lo Agomo Lasa Iki Kuali Seng Bagi Bagi Malah Agomo Lio Lasing Wong Islam Kok Tambah Kereng Kereng Woy Saiki Seng Bagi Mie Bagi Minyak Goreng Bagi Beras Bagi SPP Gratis Anak Di Sekolah Gratis Malah Agomo Lio Islam Tampil Bawa Pentungan Malah Gak Simpatik Keliru Lerses Seng Bagi Bagi Malah Wong Islam Demi Allah Indonesia Yang Mayoritas Penduduknya Beragama Islam Kok Utang Kokeh Banget Urung Isong Lunasi Utang Urung Bayar Utang Niki Mawan Syariat Islam Seng Jenenge Zakat Niki Dilakoni Wong Sukih Sukih Yang Sudah Berkewajiban Mengeluarkan Zakat Keluarkan Zakatnya Sesuai Aturan Insya Allah Indonesia Gak Ong Melarat Nisi Ngomong Amin Betul Gak Melarat Terus Lenggapun Kalau ngajinya Soalnya acara ini Kan pelantikan Ya memberikan Pembekalan Sidik-sidik Macak Pinter Walaupun Hasil ini Yora Pinter Blast Tapi Lenggapun Kayak Luwong Aku Allah Terus 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 Pemerintahan Terus Digabung Kalau Pemerintahan Wester Tata Ini Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Apa Setelah Rasulullah Di Madinah Membangun Komunitas Masyarakat Sengjenenge Pemerintahan Tertata Dengan Baik Maka Kota Yang Dulu Bernama Yasrib Oleh Rasulullah Namanya Dirubah Menjadi Madinah Madinah Itu Artinya Peradaban Jadi Rasulullah Itu Menghijrohkan Manusia Dari Jahiliyah Menuju Madinah Dari Manusia Manusia Yang Biadab Menjadi Manusia Manusia Yang Beradab Seng Biadab Ngomong Asyik Kita Rokulina Wasyik Haya 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 Pengajian Jaranan Jaya 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 Artinya Sekarang Begini Kalau Pengen Membentuk Organisasi Yang Baik Komunitas Masyarakat Yang Baik Diunggaki Desa Yang Baik Kecamatan Yang Baik Kabupaten Yang Baik Negara Yang Baik Pertama Yang Harus Dikuatkan Adalah Akidahnya Dulu Imannya Dulu Yang Dibangun Kalau Akidah Dan Imannya Sudah Terbangun Dengan Kuat Moralnya Baik Akhlak Mulia Maka Aturan Pasti Akan Jalan Bang Apun Tidak Woy Lesa Iki Loh Kelengkapan Hukum Lengkap 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 Ada KPK Ada Jaksa Ada Kehakiman Ada Pengadilan Macem Kelengkapan Hukum Tapi Kalau Pemegangnya Orang-orang Jahiliah Sampai Kiamat Kurang Rondino Yang Gak Mungkin Ada Perubahan Gak Jalan Gak Fungsi Ibarat Senjata Mohon maaf Komandan Itu yang penting Orang yang dibalik Senjata Itu Lah Kalau orangnya Mentalnya Gak Bagus Akibatnya Apa Hukum Bukan Untuk Dipatuhi Tapi Hukum Dibuat Itu Untuk Dilanggar Pang Pak Puntun Sampai Sampai Kadang Numpak Sepeda Motor Gak Gak Helm Ini Kediri Bos Kediri Gak Tanpa Helm Jadi Mas Mas Pada Motor Gak Nganggu Helm Ditegur Mas Kok Nganggu Helm Mas Loh Kediri Mas Sampai Loh Gak Maduro Ini Kediri Kok Gak 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 Kediri Kok Oh Jadi Kediri Rasa Helman Orang Rambu-rambu Kediri Beda Beda Ijo Jalan Kuning Ngebut Merah Terobos Bareng Merah Terobos Dioyak Kalau polisi Kecekel Tanda Cek Gak Tau ya Lampu Merah Kalau Diterobos Tau Pak Udah Tau kok Diterobos Saya Gak Tau Kalau Ada Bapak Kalau Saya Tau Ada Bapak Yang Gak Saya Terobos Pak Sak Karepku Loh Loh Diterus Terus Ke Kue Apa Yoh Loh Apa Orang Ngerti Yang Yang Salah Wajib Ngerti Loh Orang Buk Lakon Itu Soalnya Orang Rumung Sonek Diawasi Gusti Ini Sesungguhnya Bukan Persoalan Iman Tapi Persoalan Iman Nah Kita Itu Kalau Untuk Urusan Perjuangan Agama Juga Begitu Duit Duit Oke Di Di Sopo Alhamdulillah Mbak Sampian Tambah Makmur Tambah Lancar Alhamdulillah Tadi Makanya Mbak Sampian Sampian Kita Seger Mudah Lemuh Mulanya Seger Maksudnya Segerdu Yorang Ngenyek Kok Sampian Tambah Seger Mbak Maksudnya Segerdu Sampian Rezukini Lancar Duit Tambah Oke Lalu Kulian Jawab Apa Tadi Yang Titi Panik Gosti Allah Ya Rumah Sampai Titi Panik Gosti Tapi Lalu Kandungnya Duit Kena Fitnah Dunya Wih Dibikir Hukum Halal Lopora Manfaat Piy Orang Kalau Bicara Dunya Duit Dibikir Jumlah Yang Penting Oke Sempenting Aku Menang Sempenting Aku Oleh Sempenting Dati Wekku Sempenting Oke Perkoroh Hukum Raurus Balgedual Raper Duli Kadal Aspal Gragal Kadal Ya Terus Ya Ya Saya Tari Makna Oleh Sekong Nanti Orang Penting Caranya Caranya Oleh Piy Orang Perduli Mbak Kui Ngapusi Mbak Kui Ngentit Ngurangi Meteran Ngurangi Timbangan Mbak Kui Nganak Kui Ngutangi Cek Cek Nyaw Bajol Mbak Kui Korupsi Raper Pertuli Seng Pertuli Seng Pertuli Kalau Ditunjukkan Hukum Mencak Mencak Apa Dunia Raga Blek Iri Lek Duit Pesantren Terus Panitia Pembangunan Masjid Nggak Womp Di sini Sumbangan Permintaan Sumbangan Itu Di ruang Tamu rumah Seperti Panitianya Kelimap Harap Nare Mene Begitu Panitia Mau belok Ke rumah Malah Menghindar Ditinggal Delik Sampai Panitia Nong Harap Lawang Salam Peng Telu Nggak Direken Padahal Dia Melek Yang kamar Panitia Assalamualaikum Nggak Jawab Kalau Nggak 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 Tapi Nginceng Tahu Tahu Terus Nggak Salam Assalamualaikum Nggak Dijawab Padahal Di rumah Pura-pura Turun Kamar Sampai Tiga Kali Salam Nggak Dijawab Panitia Mene Assalamualaikum Yang beda Kayak Orang Jawab Yang Orang Ngapusi Anak Dipesan Lih Kalau Eneng Bang Rene Kayak Maaf Kalau Lih Tekan Bapak Kandani Bapak Orang Neng Anitianya Tunggu Tekan Bapak Nomah Tapi Bapak Pesen Ngomong Rene Nomah Bocah Cilek Padahal Coba kita Pikir Apa yang Dibawa oleh Panitia Tadi Bukan Sekedar Map Yang Isinya Permohonan Sumbangan Aku Mau Isinya Tiket Cuargo Panitia Tadi Membawakan Tiket Surga Kerumah Sampean Lo Saman Lo Digawa Ketiket Surga Dikirimi Tiket Surga Kok Malah Mendele Tidak Mengetok Oh Dikirimi Tiket Suargo Malah Mendele Yang Kedua Coba Dibikir Siapa Yang Mengenggokkan Panitia Tadi Kerumah Mu Allah Itu Yang Mengenggokkan Yang Nitipi Duit Yang Sampean Menitipkan Harta Kesampean Saman Harap Dijalui Titi Panes Kalaupun Terpaksa Memberi Tentu Nilainya Sungguh Tidak Berarti Naudzubillah 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 Ya Allah Jendeng Ngeke Iwang Ngemes Mulai Sampai Tekan Saiki Mulai Zaman Nalib Zaman Dal Sampai Zaman Ya Mulai Nabi Adam Sampai Adam Malik Sampai Adam Jordan Sampai Lek Kasdam Negak Sewu Yorong Ngewu Ya Allah Padahal Semua Tahu Ayo Saya tidak Bedai Seng Jawab Mulai Disik Sodako Sepuluh Hewu Kalih Rung Puluh Hewu Ganjaran Oke Hendi Rung Puluh Hewu Bantar Kapan 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 Gak Dijawab Tinggal Mulai Sodako Rung Puluh Hewu Karo Seket Hewu Ganjaran Oke Hendi Seket Dewu Sodako Seket Dewu Karo Satu Sewu Ganjaran Oke Hendi Satu Sewu Misalnya Inva Keliling Masjid Sampai Nggak Duet Satu Sewu Seket Dewu Rung Puluh Yang dicemplong Hewu Yang dicemplong Yang dicemplong Hewu Yang Kanda Bodoh Yang pilihan Satu Sewu Seket Rung Puluh Hewu Loh Dijawab Rung Hewu Bala Ini mana Ada Inva Keliling Santunan Yatim Yang Dua Sampai Ada Satu Sewu Ada Seket Ada Rung Puluh Yang dicemplong Hewu Hewu Rung Ngewe Dipilih Keseorang Lungset Tekan Nomad Dumpet Dibuka Gule Saya ketewu Raining Astagfirullah Al-Azim Keliru Mang Saya ketewu Gara-gara Keliru Saya ketewu Sampai Masuk Angin Telung Mulan Kita itu Kenapa Begitu Mau Sedekah Satu Sewu Ditarik Satu Sewu Ketarik Balik Meneh Huy Huy Ini Misalnya Kita Kalau Punya Duit Itu Jauh Lebih Mementingkan Dunia Daripada Akhirat Kan Gek Kartan Itu Yang Bulet Soalnya Bayar Pengalaman 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 Urusan Agama Nggak Leng Rung Puluh Hewul Mikir Kebutuhan Ketok Kabe Nyumbang Nggak Yatim Rung Pulau Hewul Sandal Ketok Ketok Kotang Taline Pedot Ketok Harus 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 Ngaku Kalau Dihadapkan Pada Pilihan Dunia Dan Akhirat Mesti Menang Dunia Misalnya Duit Satu Sewu Misalnya Terus Pengurus Yatim Butuh Duit Santunan Sampai Dijalui Satu Sewu Pas Bareng Ticket Pertandingan Sepak Bola Kelas Atas Antara Persik Kediri Melawan Manchester United Berarti Merendahkan Bangsa Sendiri Apa Siapa Mending Ngimpi Ya Orang Ketok Dungak Ketok Sampai Ngerti Persik Musuh Manchester United Raruh Macan Putih Musuh Setan Merah Gak Ketik Ratawip Gibal Kediri Persik Juluannya kan Macan Putih MU Juluannya Merah Merah Putih Apa Sampai Gak Ruh Apa Ngerti Persik Tandingan Kalau MU Insyaallah Persik Remek Mergoy Pertandingan Level Atas Kercis Satu Sewu Kira Kira Duit Satu Sewu Buk Kek Nyatim Apu Ngobal Balan Hei Seorang Satu Sewu Kokean Seket Tewu Tidak Tidak Dangan Dutan Tidak Tidak Pengajian Tidak Anwar Jahit Kodoh Kodoh Tiket Seket Tewu Milih Pengajian Atau Dangan Dutan Makasih Aku Ngerti Ramangkat Tidak Belah Belah Pelayu Pelayu Gak Awan Mau Kulah Seperti Gini Kono Ngelegok Tidak Ngelegok Sepindahan Nge Ngeringin Rejo Tidak Ngeringin Rejo Melayu Dikawal Banser Polai Banser Lir Raka Arwan Mengalai Polisi Banser Gini Tapi Seneng Aku Banser Gini Kompak Semangat Seneng Banget Aku Kadang-kadang Begitu Teko Kawal Sampai Gak Salaman Banser Banser Derebut Salaman Banser Nakalan Liru Gak Salaman Dere Jadi Kiyain Dipek Dewi Banser Tapi Salaman Derebut Konyor Aku Dapak Salaman Ada apa-apa Ini Ngalus Ada apa-apa Bati Kemeng Kabeh Tangan Cengker Cengker Milih Salaman Kalau Model Ini 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 Apa Ini Ada 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 Waktunya Dibagi Kita Buku Orang Orang Rampung Ngaji Orang Orang Rampung Dibagi 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 Dibagi